Sebuah pos pengamatan prajurit Ukraina dilenyapkan rudal ATGM Rusia dalam sekejap mata. Pos yang berada di lantai dua rumah warga sipil tersebut dengan mudah ditemukan dan dihancurkan. Rekamannya beredar di Telegram pada selasa 23 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan khusus Rusia menggunakan sistem anti-tank atau ATGM menghancurkan pos pengamatan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pos pengamatan tidak dapat dipulihkan. Mereka mengamati dengan sangat buruk sehingga mereka tidak melihat misil dari ATGM, klaim militer Rusia. Sayangnya total perugian, prajurit yang dieliminir, dan lokasi pos pengamatan tidak dirincikan dalam narasi unggahan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganya. Rusia melaporkan secara total 428 petugas. Pesawat Ukraina dan 235 helikopter, 4273 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Semutara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 204-360 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-454. Terima kasih telah menonton!